Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih Puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam konten indah bersamamu Dan saya percaya bahwa melewati kondisi apapun dalam hidup kita Melewati situasi apapun dalam hidup kita Kita tetap terjaga aman di dalam Tuhan Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Yang kita perlukan hanyalah kepercayaan kepada Tuhan di atas segala yang sedang kita alami Di atas segala yang sedang terjadi dalam hidup kita Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendirian Tuhan tidak akan pernah mengizinkan segala sesuatu terjadi di luar dari batas kemampuan kita Itu sebabnya melewati masa-masa apapun dalam hidup kita Percayalah sekalipun Seperti banyak istilah katakan ngeri-ngeri sedap ikut Tuhan itu Ngerinya dua kali sedapnya sekali Kenapa? Karena memang pada waktu kita mengalami segala sesuatu sangat tidak enak Dan sangat seperti telur di ujung tanduk Tetapi pada akhirnya sesuai dengan janji Tuhan bahwa dia menjadikan segala sesuatu indah Nah itu sebabnya katakan At the end sedap Bapak Ibu Saudara Nah tema kali ini saya beri judul Kritis Kritis dalam artian bahwa Mungkin hari-hari ini bahasa yang ininya adalah kepo gitu ya Bapak Ibu Saudara Kepengen tahu, pengen jelas sampai sejelas-jelasnya Pokoknya ya seperti si Noah Bapak Ibu Saudara Dia umur enam tahun Tapi dia kalau melihat sesuatu Yang dia belum mengerti Dia akan tanya Kenapa begini? Nanti dibilang begitu Nanti kenapa begitu? Kalau dibilang begini Nanti dia akan kenapa begini? Dia cecar terus sampai dia bisa memahaminya Sampai itu bisa masuk dalam nalarnya dia Dan dia mengerti Oh begitu Sebelum sampai disitu Dia akan terus tanya Nah Ada hamba Tuhan juga Atau bahkan muridnya Tuhan Yesus Yang kritis seperti ini Siapa dia? Mari kita sama-sama nanti Akan membahasnya lebih lanjut Namun sebelumnya Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak terima kasih untuk anugerahmu yang besar bagi kami Kalau saat ini Tuhan Kami boleh ada sebagaimana kami ada Karena kami percaya Tuhan Segala sesuatunya Sekalipun mungkin kami belum bisa pahami Mungkin belum bisa kami mengerti Apa yang sedang kau izinkan terjadi dalam hidup kami Apa yang sedang engkau Lakukan atau kerjakan dalam hidup kami Sesuai dengan rencanamu Tuhan Tetapi di tengah-tengah ketidakmengertian kami Di tengah-tengah mungkin ada begitu banyak pertanyaan dalam hati kami Kami mau berserahannya kepadamu Dan kami mau meletakkan segenap kepercayaan kami kepadamu Karena kami yakin Tuhan Bahwa tidak akan pernah engkau biarkan kami Mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini Sebab rancanganmu atas hidup kami adalah rancangan Penuh damai sejahtera Terima kasih Bapak Kedalam tanganmu kami musrakan Konten-konten ini Tuhan Indah bersamamu Biarlah lewat konten indah bersamamu Ini ada banyak orang boleh dikuatkan Ditegukan dan dibawa semakin dekat kepada Tuhan Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Haleluya Amin Baik Bapak Ibu Sudara Ada satu pujian yang sangat saya sering bawakan di dalam setiap pelayanan saya Karena memang pujian ini sangat menjadi remah bagi saya Dan saya berdoa biarlah pujian ini boleh memberkati Bapak Ibu Sudara Mari kita sama-sama mau angkat pujian ini Bersama-sama kita katakan Takkan ragu Ku berjalan Di dalam lembah yang kelam Ku tak takut Sebab engkau bersertaku Segala yang kau izinkan Terjadi di dalam hidupku Ku percaya Mendatangkan kebaikan Bapak ku percaya Rancanganmu indah Bapak ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal Mendatangkan kebaikan bagiku Sama-sama kita katakan Bapak ku percaya Rancanganmu indah Bapak ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal Mendatangkan kebaikan bagiku Bapak ibu saudara Percaya sepenuhnya kepada Tuhan Sekalipun mungkin banyak hal yang belum kita dapat pahami Namun ada saatnya Bapak ibu saudara Ketika kita menjadi begitu kritis dalam hidup ini Ada baiknya juga Sehingga kita bisa memahami Apa yang sedang Kita tidak memahaminya Namun selebihnya adalah Biarkan itu menjadi rahasia Tuhan Selebihnya biar itu menjadi bagian Tuhan Bagian kita adalah Percaya sepenuhnya Nah Bapak ibu saudara Siapa Saja murid yang Begitu kritis dalam hal ini Bapak ibu saudara Kita akan buka firman Tuhan Dari Yohanes 14 Yohanes 14 Ayat yang ke 1 Sampai ayat yang ke 6 Judul dari perikop ini Rumah Bapak Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Tuhan Dan percayalah juga kepadaku Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ Untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah Pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Dan kemana aku pergi Kamu tahu jalan ke situ Kata Thomas kepadanya Tuhan kami tidak tahu Kemana engkau pergi Jadi bagaimana kami tahu Jalan ke situ Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang Kepada Bapak Kalau tidak melalui Aku Nah Bapak Ibu Sudara Kenapa saya katakan bahwa Ada baiknya juga Ketika kekritisan itu Ada pada kita Sebab lewat kekritisan Dari Thomas Ada satu pernyataan Tuhan Yang begitu penting Sampai hari ini Kita akan bahas lebih lanjut Nah Seperti tadi dikatakan Di dalam ayat yang kelima Bapak Ibu Sudara Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus Tuhan kami tidak tahu Engkau pergi Kemana Engkau pergi Jadi bagaimana Kami tahu jalan ke situ Bapak Ibu Sudara Ketika seseorang Memiliki sikap kritis Maka pada umumnya Orang tersebut Tidak disukai banyak orang Mungkin orang bilang Resek lah Bawel lah Kepok lah Apalah segala macam Begitu ya Jadi mungkin Orang-orang yang terlalu Kritis dalam hidupnya Mungkin Tidak mempunyai Begitu banyak teman Karena mungkin banyak orang Yang tidak menyukai Orang-orang yang Selalu bersikap kritis ini Bahkan ketika seorang Mempunyai Sikap seperti itu Bapak Ibu Sudara Seringkali dianggap Dapat meruntuhkan iman Suatu kali Ada seorang Yang datang Kepada saya Dan curhat Ketika untuk Pertama kalinya Baru menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamatnya Bapak Ibu Sudara Dan dia mulai Begitu Menggebu-gebu Di dalam Tuhan Dia Sangat Ingin tahu Banyak tentang Tuhan Namun pada saat itu Banyak juga orang Yang selalu Mengingatkan Dan menasehati dia Buku yang judulnya itu Jangan kamu baca Mengapa? Karena buku tersebut Bisa meruntuhkan Iman percayamu Dia berkata Saat itu Sempat dia merasa takut Namun ternyata Bapak Ibu Sudara Setelah sekarang Dia membaca buku itu Dia baru mengerti Bahwa buku itu Dianggap berbahaya Oleh temannya itu Karena Isinya banyak Yang mengkritisi Hal-hal yang dianggap Mapan Dalam pandangan Gereja Sebelumnya Begitu juga Dengan larangan-larangan Jangan nonton film ini Film ini Menyimpang dari Firman Tuhan Dan itu Dan sebagainya Jangan berkauh Sama si Karena dia Tidak Bisa Membangun Iman kita Dia Bisa menjerumuskan Kita Dan lain-lain Sebagainya Nah Bapak Ibu Sudara Ketika kita Membaca Dan merenungkan Firman Tuhan Tadi Maka kita Akan mempunyai Kesimpulan yang sama Bahwa Seorang Thomas Adalah Salah satu Dari sekian Banyak Murid Tuhan Yang sangat Kritis Pertanyaan-pertanyaannya Begitu Tajam Dan dalam Sementara Murid-murid lainnya Hanya terdiam Maka Thomas selalu Berpikir Dan bertanya-tanya Tentang segala sesuatu Yang ingin Dipahaminya Semua itu Menandakan Bahwa Thomas adalah Seorang yang cerdas Bapak Ibu Sudara Yang tidak akan Pernah menyerah Sebelum Ia memahami Betul Apa Yang menjadi Keinginannya Untuk mengetahui Segala sesuatunya itu Thomas adalah Seorang yang Mempunyai Semangat Untuk Mengetahui Segala sesuatu Kepada Yesus Ia pun bertanya Tuhan Kalau kami Tidak tahu Kemana Engkau pergi Lalu bagaimana Kami tahu Jalan ke situ Seharusnya Bapak Ibu Sudara Orang Kristen Harus Berterima kasih Kepada Thomas Mengapa demikian Karena sikap Kritisnya itu Sikap Ingin Tahunya itu Sebab Pertanyaan Thomas itulah Yang membuat Yesus Pada akhirnya Mengungkapkan Hal yang Paling Sangat Prinsip Dan Mendasar Dalam Iman Kristen Sebab Berdasarkan Pertanyaan itu Tadi Maka Yesus Menjawab Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak ada Seorang pun Yang datang Kepada Bapak Tanpa Melalui Aku Pernyataan ini Bapak Ibu Surah Keluar Setelah Sikap Kritis Dari Thomas ini Itu Sebabnya Sekali lagi Kita harus Berterima kasih Sama Thomas Sebab Melalui Sikap Kritisnya Yang Melahirkan Pertanyaan itu Kita Memperoleh Jawaban Yang Sangat Penting Dan Sangat Mendasar Bagi Iman Percaya Kita Sehingga Setiap Orang Kristen Mendasarkan Imannya Kepada Jawaban Dari Tuhan Yesus Itu Hingga Kini Orang Percaya Meyakini Bahwa Hanya Yesus Jalan Kebenaran Dan Hidup Kritis Terhadap Kebenaran Sangatlah Penting Bapak Ibu Sudara Sebab Sikap Kritis Membuat Kita Tidak Hanya Berpangku Tangan Tetapi Mau Terus Giat Berusaha Mencari Kebenaran Sehingga Tidak Akan Mudah Diombang Ambingkan Oleh Rupa-rupa Pengajaran Sesat Dengan Demikian Kita Akan Semakin Bertumbuh Dalam Tuhan Bapak Ibu Sudara Sikap Kritis Bukanlah Hal Yang Menghambat Iman Bahkan Sebaliknya Sikap Kritis Dapat Menyebabkan Iman Kita Semakin Kuat Tentunya Bapak Ibu Sudara Kita Tidak Mungkin Percaya Tanpa Memahami Apalagi Karena Hanya Ikut Arus Kesana Kemari Melainkan Kita Harus Percaya Karena Sungguh Sungguh Mengerti Dan Memahami Dengan Benar Tentunya Hal Ini Ada Dalam Batasan Bapak Ibu Sudara Ketika Kita Ingin Mengetahui Kebenaran Tetapi Ketika Tuhan Melakukan Segala Sesuatu Dalam Hidup Kita Akan Jalan Jalannya Akan Rancangannya Bapak Ibu Sudara Biarlah Kita Boleh Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Tuhan Dengan Kepercayaan Yang Sepenuhnya Juga Percaya Kepada Tuhan Tetapi Tidak Mau Memahaminya Tidak Akan Pernah Membuat Kita Bertumbuh Itu Sebabnya Sekali Lagi Apapun Dan Bagaimanapun Keadaan Kita Saat Ini Tetap Pegang Kepercayaan Yang Benar Bahwa Tuhan Adalah Bapak Yang Dapat Dipercaya Mari Sekali Lagi Sama-sama Kita Mau Menyatakan Pengakuan Iman Percaya Kita Dengan Bersama-sama Kita Berkata Takkan Ragu Ku berjalan Di dalam Lembah yang Kelam Ku tak takut Sebab Engkau Beser Takut Segala Yang Kau Ijinkan Terjadi Di dalam Hidupku Kepercaya Kepercaya Mendatangkan Kebaikan Bapak Kepercaya Rancangan 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 Muu Indah Bapak Ku Percaya Kau Tuduh Bekerja Dalam Segala Mendatangkan Mendatangkan Kebaikan Kebaikan Bagiku Bapak Ku Percaya Rancangan Muu Indah Bapak Bapak Ku Percaya Kau Turut Bekerja Dalam Segala Mendatangkan Kebaikan Bagiku Kau Turut Bekerja Dalam Segala Mendatangkan Kebaikan Bagiku Dengan Iman Katakan Kau Turut Bekerja Dalam Segala Mendatangkan Wah Kebaikan Bagiku Kau 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 denganmu sempurna Ajar kami Tuhan selalu setuju denganmu Tuhan Di tengah segala keadaan kami percaya Hinalamu Hinalamu Mari Bapak Ibu Saudara Mencoba untuk memahami kebenaran firman Tuhan Itu adalah hal yang sangat positif dalam hidup kita Sehingga kita benar-benar bisa mengenal siapa Bapak kita yang sesungguhnya Namun ketika kita mencoba untuk terus memahami setiap jalan-jalan Tuhan Maka kita akan frustrasi dibuatnya Sebab firman Tuhan sudah katakan Ada pun jalannya pikirannya dan rancangannya jauh lebih tinggi dari jalan pikiran dan rancangan hati kita Itu sebabnya pahami kebenaran dengan sungguh-sungguh Melalui sikap kritis yang ada dalam diri kita Sehingga semuanya boleh terjabar dengan sempurna Tetapi ketika kita belum bisa memahami maksud Tuhan Ketika kita belum bisa memahami jalan Tuhan Serahkan semuanya kepada keputusan Tuhan Sebab apapun yang dia putuskan atas hidup kita Pasti itu adalah yang terbaik bagi setiap kita Bagian kita hanya percaya sepenuhnya kepadanya Haleluya Haleluya Tuhan yang tidak terbatas Kami percaya pekerjaanmu belum selesai Kami percaya pekerjaanmu tidak berhenti sampai disini Karena engkau yang telah memulai segala yang baik dalam hidup kami Engkau juga yang akan menyelesaikan segala rencanamu atas hidup kami Sampai selesai sempurna pada akhirnya Dengan keyakinan teguh kami berkata dengan iman kami Bahwa hanya engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami Hanya engkaulah satu-satunya perancang yang sempurna bagi jalan hidup kami Kami tidak akan takut terhadap apapun Karena kami tahu yang menyertai kami Lebih besar dari apapun dan siapapun Tidak ada yang dapat menandingi Jangankan menandingi Disejajarkan saja tidak ada satupun yang bisa Kami yakin seyakin-yakinnya Seumur hidup kami Kami akan menyaksikan kebaikanmu bekerja dalam hidup kami Sebab ketika kami percaya kepadamu Kami memiliki keyakinan yang kami butuhkan Itu sebabnya kami berjanji Kami akan selalu berdiri teguh dalam iman kepadamu Kami tidak akan takut ataupun tawar hati Bahkan di saat ketakutan datang menyergap Kami mengarahkan mata kami kepadamu Kami akan taat dan setia Menjalani kehidupan yang sudah kau tentukan bagi kami Kami percaya Tuhan Haleluya Mari semua yang percaya Sama-sama katakan Amin Terima kasih telah menonton